Cuaca ekstrem anu dirong masih terus karandapan, turta bakal nincak puncerna dina bulan Januari 2020 tilu, ngarojong masyarakat sangkan lewi waspada. Lain ukur ku cahna, tapi oge ku panyakit anu nguniang nalika cahna rajang. Sesuna dua panyakit anu kudu ditalingaken ku warga turta kudu di perdi nyegaken ubarna, nyeta gangguan pencernaan turta panyakit kulit. Dumasar kanak rongan BMKG, hawa ekstrem bakal terus karandapan salila bulan Oktober 2022, sarta nincak kanapuncerna dina bulan Januari 2020 tilu, dimangpirang lelewak di Sakuliah Pulau Jawa, selasa hijina Jawa Barat. Kukituna widang prediksi dan peringatan dini cuaca BMKG, miming Saepudin Merdih masyarakat sangkan terus waspada. termasuk Banten, DKI, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali hingga Nusantara Negara. Ini disebabkan karena apa? Kita memonitor adanya perkembangan lombang dinamik angkos biar. Yang berperan sejak Oktober ini kita kan ada potensi cuaca istri tinggi ya, mencala di mana-mana. Nah, pemicu ini siklusnya masuk lagi di bulan hingga akhir Oktober ini. Sejuruh nikitu Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia Ulul Albab Nemrakin, dina hawa ekstrem kawas Ayuna, masyarakat kudu waspada karena panyakit alatan caah atau waterborne disease. Pangnak itu etapa nyakit teh remen nyerang dina wangun gangguan pencernaan turta kulit, dumih kagangguna kebersihan turta stok cai bersih. Samalah jumlah warga anutilardunnya alatan diare di Indonesia G masih rea. Dumasar Kanadata Kementerian Kesehatan dina tahun 2020, Barudak anutilardunnya alatan diare Pangreana Narajang umur 28 tepikas 11 poe, anunitih 500 tilupuluhan Barudak. Maka kebersihan jadi terganggu, kemudian sedang air bersih juga bisa terganggu. Sehingga ini berpengaruh terkait dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan itu efeknya akan tinggal diare. Diare cukup tinggi sebenarnya. Kalau kita bicara di setiap tahun 2018, itu mencapai 28,6 persen. Itu cukup tinggi sebenarnya. Kemudian kematian kanan diare itu juga cukup tinggi. Kemudian apalagi kalau terjadi pada anak-anak. Nah, kalau kita bicara penyakit kulit, seringkali, seringkali, kalau kita seringkali dalam benda banjir itu, yang ditangani adalah bagaimana pada saat itu. Tapi kulit ini terjadi pas ke banjirnya. Kukitunamangpiranghal, Kaasububarna, Kurudisayagagen, kengungkulanetamangpirangpanyakit, anumucunghul nalikamusibah utama nacaah. Ngaliwatan program CSR, Kalbe Farma, Satekah Pola, ngawawegan pangawaruh masyarakat, bikin ngaminimalisasi pangaruh musibah alam. Dalam tahap satu ada namanya perah bencana. Jadi kita edukasi masyarakat, agar mereka siap kalau anak-anak terjadi bencana, kira-kira obat yang diperlukan seperti apa. Terus kita lewat sosial media, lewat radio, dan juga nanti media luar ruang kita siapkan. Untuk sosial mereka, untuk edukasi mereka agar siap pada saat nanti terjadi banjir. Yang kedua adalah pada saat memang terjadi banjir itu sendiri. Karena saat nanti terjadi banjir, pasti masyarakat butuh apa? Kalau nanti pengusian, butuh makanan, butuh kembalikan energi dia, butuh batu-batan, butuh pengusian kesehatan. Ada dua tahapan. Yang ketiga adalah pasca bencana. Karena kalau pasca bencana, buru-buru mereka melakukan perbaikan fasilitas umum. Harus ada yang membantuin, karena kan bencana saja kadang bikin trauma, ya kan? Nah, paling tidak kita kolaborasi ini untuk bisa tiga-tiginya, tiga fasilitas itu kita bisa lakukan semua. Yang tujuhnya adalah bagaimana program dari Kalbi dan kolaborasi ini semakin bermanfaat buat masyarakat, terutama datangnya terjadi banjir. Upama ngerandapan gejala panyakit Anur Menarajang di Lausum Ngijih, masyarakat di piharap Sagan Cangna marik sakendiri, ke fasilitas kesehatan sangkan bisa diungkulan Sagan Cangna. Masyarakat G di piharap Salawasna ngelarapkan paripola hirup bersih ke nyenglar panyakit. Budi Hartati, Bandung TV